Lalu terkait dengan fenomena mengemis online, ini sedikit saya akan angkat saja Jadi kan memang ini awalnya lewat TikTok di Suriah nih, Pak Pimpinan ya Jadi pengemis, pengungsi di sana kemudian di organisir untuk bisa bikin video live TikTok Untuk mengemis, minta uang, dapet gift Nah sayangnya ini juga masuk ke Indonesia saat ini gitu ya Jadi yang kita lihat belakangan ini, orang disiram lumpur dan lain-lain, dapet gift dan lain-lain Sebetulnya kita udah tegur juga Kominfo agar segera melakukan hal yang diperlukan Takedown lewat platform dan lain-lain, tapi Kominfo kan nunggu regulasi Setelah keluar surat edaran dari Kemensos baru deh Nah saya harap TVRI dan RRI tidak menggaungkan hal-hal dihumanisasi, merendahkan martabat manusia seperti ini Bahkan kalau mungkin melakukan sesuatu yang lain ya untuk mempromosikan hal-hal sebaiknya Karena masyarakat ini kadang-kadang kita perhatikan juga ya, sedih gitu ya ngeliatnya kalau seperti ini Dan bahayanya juga ini jadi menormalkan kekerasan Ini sesuatu yang sebetulnya hal yang bersifat kekerasan, tapi kok akhirnya jadi dianggap sesuatu yang normal Lucu, diberikan hadiah lagi gitu kan, ini gak bener Jadi bapak-bapak, ibu-ibu disini punya peran penting untuk bagaimana mengembalikan ke martabat bangsa ini ya Sebagai bangsa yang berada Jangan lupa subscribe, like, dan komen Kulka, nomor 4